Pemirsa Anda masih di Berita TV Pimpinan cabang Muhammadiyah Suradadi Kabupaten Tegal kini telah resmi memiliki amal usaha baru yaitu Klinik Pratama Muhammadiyah Suradadi Klinik Pratama ini diresmikan oleh Ketua PP Muhammadiyah Agus Taufi Kurahman dalam acara Hari Bermumadiyah Kabupaten Tegal Ribuan anggota dan simpatisan Orto Muhammadiyah se-Kabupaten Tegal menghadiri pengajian Hari Bermumadiyah Kabupaten Tegal yang digelar pada Ahad 5 Januari 2020 Pengajian yang dilaksanakan setiap Ahad Kliwon ini bertempat di halaman Klinik Pratama Muhammadiyah Suradadi Pengajian ini juga menjadi penanda diresmikannya Klinik Pratama yang dimiliki oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Suradadi Acara peresmian dihadiri oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang membidangi kesehatan dan kesejahteraan sosial Agustafi Kurahman Acara ini juga dihadiri oleh Hendadi Setiaji selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal yang sekaligus melakukan penyerahan izin operasional Klinik Pratama Muhammadiyah Suradadi Pembangunan Klinik Pratama ini didasari oleh program Pimpinan Pusat Muhammadiyah yaitu gerakan seribu klinik Muhammadiyah di seluruh daerah di Indonesia Maka Pimpinan Cabang Muhammadiyah Suradadi dengan segala upayanya berusaha untuk melaksanakan program Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut Hingga pada akhirnya PCM Suradadi mampu mempunyai Klinik Pratama Muhammadiyah Suradadi dengan motonya ramah, terjangkau, dan islami Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal Arief Azman menyampaikan ucapan terima kasih kepada PCM Suradadi yang telah mampu membuat amal usaha di bidang kesehatan Ia juga mengungkapkan sebagaimana yang disampaikan oleh Agustafi Kurahman bahwa kemajuan amal usaha itu harus dibangun dengan kesungguhan kebersamaan dan penuh keikhlasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita baru saja meregarakan kegiatan dengan Ibn Muhammadiyah sekaligus kemudian opening, Klinik Pratama Muhammadiyah Cabang Suradadi jadi berdiri oleh Ketua Pimpin Muhammadiyah Dr. Rasulat Kurahman, spesialis Sarah Pimpinas kita berjalan dengan lancar ada beberapa pesan yang beliau sampaikan bahwa kemajuan amal usaha pemadiyah terutama kesehatan ini pertama harus dibangun dengan sikap kesungguhan ya sungguh-sungguhlah dalam ini menjalankan dan semua aktivitas kegiatan kita terutama di amal usaha kesehatan kita di pimpin pertama ini ini akan mengarah kepada sesuatu yang bisa kita hasilkan terbukti dalam surat al-anqabut Allah berfirman ya Allah akan berikan jalan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh dan yang kedua adalah kebersamaan kesuksesan amal usaha itu akan dibangun karena adanya kebersamaan dari seluruh komponen Muhammadiyah dari otom, dari pimpinannya, dari pengelolanya dan semuanya harus selalu berpadu yang ketiga adalah munculnya jiwa-jiwa yang ikhlas dalam pengembangan amanah dan dalam pengembangan ramah usaha kita saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan Alhamdulillah jamah cukup banyak dan ini semua adalah bentuk dari aktivitas setiap ahad kliwon di beradaara Muhammadiyah Aprikartika Sari, Muzaki Natvi memberitakan dari Tegal, Jawa Tengah